Intro Apa yang dilakukan Eric Ten Hag di hari pertamanya sebagai manajer Manchester United? Intro Staff Manchester United terkesan dengan Eric Ten Hag setelah ia menghabiskan hari pertamanya sebagai manajer baru klub bertemu karyawan di Old Trafford dan Carrington Ten Hag secara resmi diperkenalkan sebagai manajer United dalam konferensi perus tengah hari di Old Trafford pada hari Senin Tetapi jauh dari kamera, ia membuat kesan langsung pada staff yang merasa pria berusia 52 tahun itu berusaha mengembalikan rasa tujuan dan kesatuan untuk klub Setelah menyaksikan United kalah dari Crystal Palace di Sailor Park Ten Hag melakukan perjalanan ke Manchester pada minggu malam dengan asisten pelatihnya Michael van der Geek dan Steve McLaren Sementara McLaren tahu Old Trafford seperti punggung tangannya itu adalah kunjungan pertama Ten Hag ke stadion dan pagi itu dihabiskan dengan memberinya tour fasilitas Dia diajak berkeliling oleh direktur sepak bola John Montau Dan setelah keluar dari terowongan untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan beberapa fans United Tedak juga bertemu dengan para penggemar yang sedang menikmati tour di Old Trafford dan berwoto selfie dengan para pendukung Tetapi para staff lah dia membuat kesan terbesar Dia membuat titik untuk memperkenalkan dirinya kepada setiap anggota staff yang dia temui saat berjalan di koridor Old Trafford Dan setelah konferensi persnya, dia menghabiskan 20 menit di kantin staff Mengobrol tentang karyawan dan berpose untuk foto, keterbukaan hari pertama Ten Hag di gedung dikatakan telah mendorong staff Dia juga mengunjungi Mega Store Club dan bertemu dengan staff yang bekerja di toko dan para pendukung di halaman depan Ten Hag van der Geek dan McLaren kemudian melakukan perjalanan ke Karingten untuk pertemuan yang lebih formal Karena mereka terus meningkatkan rencana untuk pramusim Eric Ten Hag membalas kritik Louis van Gaal terhadap Manchester United Sebagai klub yang berfokus pada pendapatan komersial daripada kesuksesan di lapangan Mantan bos United menyarankan Ten Hag untuk memilih klub sepak bola dan bukan klub komersial Untuk pekerjaan berikutnya, tetapi meskipun Ten Hag berbicara dengan van Gaal, dia tidak terlalu memperhatikan saran itu Van Gaal adalah salah satu dari lima manajer permanen United yang gagal sejak pensiunnya Sir Alvergusan Dan Ten Hag adalah yang terbaru untuk mencoba dan membawa kesuksesan kembali ke klub Dia datang setelah musim terburuk United dalam beberapa dekade Dan kritik van Gaal pada Maret adalah salah satu dari beberapa pelatih yang telah ditusukan ke klub musim ini Ten Hag memang menyelidiki pandangan van Gaal Suara terkemuka di antara pelatih Belanda Tetapi mengungkapkan bahwa dia akan menarik kesimpulannya sendiri tentang keadaan klub Dia mengangkat pandangan van Gaal dalam pebicaraan dengan klub mengenai pekerjaan itu Dan puas bahwa kesuksesan sepak bola adalah prioritas utama bagi United Saya telah mendengar komentar van Gaal tetapi saya menarik garis saya sendiri Saya yakin ini tidak akan terjadi kata Ten Hag Saya berbicara dengan direktur tentang hal itu sepak bola adalah 1, 2, dan 3 di klub ini Dan setiap klub hari ini komersial Setiap klub membutuhkannya membutuhkan pendapatan untuk berada di puncak Untuk melakukan itu perlu tetapi sepak bola adalah 1, 2, 3 di klub ini Tandang berbicara dengan van Gaal dan mantan pemain ayaknya Deli Blin Serta yang lainnya tentang tugas di United dan kehidupan di Old Trafford Saya berbicara dengan lebih banyak orang yang memiliki pengalaman dengan klub ini Dengan para ahli tetapi saya akan menarik garis saya sendiri Saya berbicara dengan Lois Saya berada di pemutaran perdana filmnya katanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton